Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini miliknya guru kita Ustaz Fahim Salim Tentunya di UFS Official Channel Youtube-nya Makanya nontonnya sekeluarga Supaya bisa masuk perkahnya juga sekeluarga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tafsir Kur'an dan Rahmati Allah SWT Alhamdulillah kita berjumpa kembali Dalam Tadabur Sapa Pagi bersama saya Al-Faqir Yang senantiasa berharap doa dari antum semua Doakan saya agar bisa istiqamah Bisa hati ini lurus dan ikhlas Kerana Allah SWT menyampaikan pesan-pesan ilahiyah Dan menyampaikan pesan-pesan nubuah Sahabat bagi kita kali ini adalah tentang keajaiban doa Mari kita Tadaburi firman Allah SWT Di ayat 186 Surah Al-Baqarah Yang menjadi rangkaian ayat tentang kewajiban ibadah puasa Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Wahai Muhammad tentang aku Maka jawablah bahwasannya Aku sangat dekat Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa Apabila yang memohon kepadaku Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku Dan hendaklah mereka beriman kepadaku Agar mereka selalu berada dalam kebenaran Doa adalah salah satu ibadah kita kepada Allah SWT Dimanapun dan kapanpun kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa Memohon ampunan dan perlindungan kepada Allah Memohon hajat Agar Allah memenuhi dan memberikan keberkahan Atas semua usaha dan hajat kita Bahkan sholat yang kita lakukan setiap hari secara bahasa Itu juga bermakna doa As-sholat lughatan huwa ad-doa Sholat secara bahasa artinya doa Dalam bacaan sholat banyak sekali doa yang kita panjatkan kepada Allah Dimulai dari surah Dari membaca iftitah Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya Kama ba'adta baina al-masyriqi wal-maghrib Dan seterusnya Itu doa iftitah saja sudah doa isinya Mohon dijauhkan dari perbuatan dosa Membaca surah al-fatihah Itu ada doa disitu Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alayhim Ghairil maghubi alayhim Walad-dallin Amin Ruku sujud itu doa Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ghafirli Minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ampuni dosaku ya Allah Duduk diantara dua sujud Itu juga doa Allahumma ghafirli Warhamni Warfa'ni Warzuqni Wajiburni Itu juga doa ketika kita tahiyyat Semuanya doa At-tahiyyatulillah As-salawat At-tayyibat Ya Itu semua adalah doa Ketika kita bertahiyyat Semuanya berisikan untayan doa-doa Maka dalam surat ghafir Ayat ke-60 Allah ta'ala berfirman Udu'uni astajib lakum Innal ladhina yastakbiruna na'ibadati Sayadukhuluna jahannamadakhirin Berdo'alah kepadaku Nisaya akanku perkenankan bagimu Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri Dari menyembahku akan masuk neraka jahannam Dalam keadaan hinadina Allah itu senang jika hambanya Merajuk Memohon ampunan dan pertolongannya Sebaliknya Allah tidak suka Jika hambanya itu berlaku sombong Sombong disini artinya juga Bukan hanya sombong Tidak mau beribadah Tapi sombong Tidak mau berdoa kepada Allah Tidak mau minta kepada Allah Tidak mau Merendahkan dirinya Memohon Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Merasa mampu melakukan segala sesuatu Tanpa bantuan Allah Bahkan Dia meminta pertolongan kepada selain Allah ta'ala Na'udzubillah min zalim Doa adalah tanda bahwa kita melibatkan Allah Dalam segala urusan kita Doa adalah cermin dari kedekatan kita Kepada sang pemilik jagad raya Sebagai manusia Kita punya harapan Punya keinginan dan kebutuhan Sandarkan semua itu dengan usaha dan doa Doa terbaik kita Mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan nama-namanya yang mulia Asma'ul husna Agar segala apa yang menjadi harapan kita dikabulkan olehnya Allah itu memiliki asma'ul husna Nama-nama yang luhur, agung, baik Maka bermohonlah kepadanya Dengan menyebut asma'ul husna itu Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahi Menyalah artikan nama-namanya Yul hiduna fi ayat Surat Al-A'raf ayat 80 Surulah Allah atau surulah Ar-Rahman Dengan nama mana saja yang kamu dapat seru Karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik Asma'ul husna Jangan kamu mengeraskan suaramu dalam sholat Dan jangan pula kamu merendahkannya Dan usahakanlah jalan tengah diantara kedua itu Surah Al-Isra ayat 110 Berdoa memohon kepada Allah adalah pembuktian Bahwa kita memiliki kefakiran dan ketergantungan Yang sangat kuat kepada Allah Kita lihat dalam Al-Quran Seluruh Nabi dan orang-orang soleh dalam sejarah itu Mereka senantiasa berdoa kepada Allah Nabi Ayub berdoa Memohon Sebagaimana dalam sholat Al-A'raf ayat 83 Ya Allah aku telah ditimpa penyakit Dan engkau ya Allah zat yang maha penyayang Dari semua yang penyayang Itulah doa rintihan dan curhat Nabi Ayub kepada Allah Dengan doa itu Allah kabulkan permohonannya Di ayat berikutnya Ayat 84 Al-A'abiyah Lalu kami kabulkan doanya Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya Dan kami lipat gandakan jumlah mereka Sebagai satu rahmat dari kami Dan untuk menjadi peringatan bagi semua hamba yang menyembahkan Nabi Ayub tidak mengatakan Ya Allah sembuhkanlah penyakitku Tapi beliau justru mengatakan Aku telah ditimpa satu penyakit Ini adabnya luar biasa Sungguh beradab Nabi Ayub ini Beliau tidak secara lugas meminta kesembuhan bagi dirinya Sebaliknya beliau hanya menyebutkan kondisi realnya Dan sungguh Allah sudah amat sangat paham Dengan kata-kata itu Allah melihat hambanya Sedang memohon kesembuhan dari penyakit yang dideritanya Apalagi dengan ungkapan kalimat yang indah Wa anta arhamur rahimi Sungguh Allah maha mengetahui segala kebutuhan dan keinginan kita Wa atainahu ahlahu mithlahu ma'ahu Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya Karena tadinya keluarga Ayub itu menjauh dari beliau Disebabkan penyakit tadi Inilah rahmat Allah Inilah kasih sayang Allah kepada hambanya Yang memohon kepadanya Sahabat tafsiran dirahmati Allah Doa itu adalah inti ibadah Karena makna ibadah adalah penghambaan kepada Allah Maka sebaik-baik bentuk penghambaan adalah dengan terus berdoa Dengan terus memuji dan memohon ampunannya Sebagai hamba kita sangat membutuhkan Allah Sebagai al-ma'bud Sat yang disembah Iyaka na'bud wa iyaka nesta'in Hanya kepadamu kami menyembah Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan Itulah doa yang terus kita lantunkan Dalam setiap salat kita Sebagaimana tertera dalam surah Al-Fatihah Coba perhatikan kisah Nabi Yunus Beliau terperangkap dalam gelapnya ruangan Dalam ikan paus, dalam perut ikan paus Ya, pekat Tidak bisa melihat apapun Tidak ada satupun makhluk Yang bisa dan sanggup menolong Nabi Yunus Lantas apa yang dilakukan oleh beliau? Dia hanya tunduk dan pasrah kepada Allah Memohon ampunan Allah Dengan ungkapan yang terkenal Yaitu pengakuannya bahwa dia telah berbuat zalim La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Ya, ya Rab tiada Tuhan selain engkau Masuci engkau Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim Itulah zikir yang terus dilantunkan oleh Nabi Yunus Sehingga akhirnya pertolongan Allah itu datang Beliau dikeluarkan dari perut ikan paus Beliau berdoa dengan suara lirih Memohon agar dosa-dosa Atau kealpan yang penilaukannya diampuni Inilah sikap bentuk tawadu Seorang hamba dalam memohon kepada Rab Sebaiknya Sahabat Taksirah dirahmati Allah Sebelum kita meminta apa yang menjadi kebutuhan kita Perbanyaklah istighfar kepada Allah Terlebih dahulu sebagai adab dalam berdoa kepadanya Sebagaimana Nabi Yunus mengatakan Inni kuntu minal zalimin Memohonlah ampun kepada Allah Atas dosa-dosa kita Mungkin dosa-dosa itulah yang membuat hajat kita Dalam urusan rejeki Dalam urusan rumah tangga Dan sebagainya Tertahan dan tidak dipermudah oleh Allah Maka istighfar Memohon ampun kepadanya Akan membuka Segala hajat kita Lihat khasiat istighfar Keajaiban istighfar begitu luar biasa Digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Nuh Apa ucapan Nabi Allah Nuh alaihi salam Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara Yurusilis sama'a alaikum midrara Wa yumdirkum bi amwali wa banina Wa yaj'allakum jannati Wa yaj'allakum annahara Dalam surat Nuh Nabi Nuh bersabda Berdoa kepada Allah Wahai kaumku Mohon ampunlah kalian semua kepada Allah Karena Allah itu maha pengampun Kalau kalian benar-benar beristighfar Mohon ampun kepada Allah Maka nisya Allah akan apa? Yurusilis sama'a alaikum midrara Allah akan Berikan turunkan rahmatnya Berupa hujan Yang baik kepada kalian Dan Allah akan berikan kalian Wa yumdirkum bi amwali wa banin Harta dan anak Keterunan yang banyak Wa yaj'allakum jannat Allah akan berikan Jadikan untuk kalian kebun-kebun yang subur Wa yaj'allakum annahara Dan Allah jadikan untuk kalian Sungai-sungai yang mengalir Subhanallah Itulah keajaiban istighfar Sebagai bagian integral Yang tidak terpisah dari Doa kita kepada Allah Ta'ala Kita bekerja Berikhtiar mencari Rizki yang berkah Untuk menghidupi keluarga Setiap hari Maka setelah kita Bekerja keras Iringilah Dengan doa Kepada Allah Sebab apa? Sekuat apapun Usaha kita Mencari nafkah Tanpa bantuan Dan pertolongan Allah Maka semua itu Tidak akan menghasilkan Apa-apa Berusaha Berdoa Dan bertawakal Itulah kuncinya Orang yang paling banyak doanya Adalah pedagang Mengapa? Karena dia tidak bisa menjamin Apakah pelanggannya hari ini Akan datang juga Esok hari Membeli Barang dagangannya Berdagang ini Simbol orang yang Bekerja mencari nafkah Dengan penuh harapan Harapan untuk Mendatangkan pelanggan Yang lebih banyak Dan menjaga Kepercayaan mereka Karena itu Sebagaimana Dibatikan Imam Ahmad Al-Bazzar Dan At-Tabarani Rasulullah Pernah bersabda Sebaik-baik Pekerjaan Adalah pekerjaan Seorang pria Dengan tangannya Dan setiap Jual-beli Yang mebrur Apa pekerjaan yang Paling baik Demikian Sabda Rasulullah Berbeda dengan Pegawai negeri Atau orang kantoran Yang setiap bulan Gajinya udah pasti Udah ditakar Oleh negara Atau perusahaan Bukan berarti ini Mengecilkan Pahala nilai ibadah Buat Para pegawai kantoran ya Tapi ini sebagai Perbandingan saja Bahwa Kita jangan Merasa Oh sudah pasti Lalu kemudian Kita tidak perlu Berdoa kepada Allah Jatah kita Udah pasti Udah tetap Gak perlu kita Berdoa kepada Allah Lagi Gak perlu kita Mohon ampun Kepada Allah Na'udzubillah Minzari Setiap bulan Sudah mendapatkan Jumlah yang sama Inilah yang terkadang Membuat Kita lalai Untuk berdoa Kenapa? Karena merasa Sudah tercukupi Oleh kepastian gaji Kita setiap bulan Padahal Jika saja Tetap terus Berdoa kepada Allah Maka Allah Akan membukakan Pintu-pintu rejeki Dari Bermacam jalan lainnya Di luar penghasilan rutinnya Dan rejeki Allah Bukan hanya uang Bukan hanya materi Rejeki Allah Bisa berupa Kesehatan Bisa berupa Anak yang soleh Bisa berupa Istri yang taat Yang soleha Berupa tetangga Yang baik Ya Rejeki dari Allah Itu berupa Saudara Yang baik Tidak membenci Tidak suka Mendendam sesuatu Tidak suka Memfitnah Mengribah Di belakang kita Itu rejeki juga Dari Allah Ya Rejeki dari Allah Bisa jadi Juga adalah Perhatian dari orang lain Ketika kita Mendapatkan musibah Ya Uluran tangan Orang lain Ketika kita Mendapatkan Ujian dan Cobaan Ya Rejeki dari Allah Bisa berupa Nasihat dari Teman kita Sahabat kita Ketika kita Melakukan Kesalahan Kekeliruan Kekhilafan Rejeki dari Allah Adalah ketika Kita Mendapatkan Atau memiliki Pemimpin yang soleh Pemimpin yang cerdas Pemimpin yang Berdedikasi Pemimpin yang Bekerja Untuk rakyat Dengan ikhlas Tidak korupsi Tidak Hianat Dan tidak Berkolaborasi Dengan Para Agresor Serta Oligarki Yang ingin Merugikan Bangsa Dan negara Kita Itu juga Rejeki dari Allah Ayo Banyak berdoa Kepada Allah Banyak Munajat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ya Sebagai sebuah Ibadah Berdoa juga Ada syarat-syaratnya Agar diterima oleh Allah Apa syaratnya Yang pertama Jaga niat kita Luruskan niat kita Yang kedua Jaga kesucian diri Yang ketiga Jaga adab kita Ya Adab Berdoa Mulai dengan apa Alhamdulillah Memuji Allah 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 Bersolawat Salam Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Lalu Diakhiri dengan Wa akhiru Da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Itu Jaga adab Banyak Beristighfar Diawali dengan Istighfar Setelah kita Tahmid Setelah kita Bersolawat Banyak istighfar Astaghfirullah Dengan sayyidul Istighfar Allahumma Anta Rabbi La'ilaha Lanta Khalaqtani Wana Abduk Wana Al'adik Wadika Mastata A'udzubika Misharrima Sonatu Abu Laka Bina'imatika Aliyya Wabub Bidhambi Faghfir Itu Adab Kita Berdoa Yang Keempat Menghindari Makan Atau Mengambil Sesuatu Yang Bukan Hak Kita Barang Haram Dalam Sebuah Hadis Yang Berasal Dari Abu Hurairah Rasulullah Bersabda Inna Allah Tayyibun La Yakbalu Illa Tayyiban Sungguhnya Allah Itu Tayyib Baik Allah Itu Bersih Tidak Akan Menerima Kecuali Yang Baik Hadis Surat Muslim Jika Kita Berdoa Kemudian Merasa Bahwa Doa Kita Belum Dikabulkan Juga Maka Kita Harus Introspeksi Muhasabah Jangan Jangan Niat Kita Belum Lurus Jangan Jangan Hati Kita Masih Kotor Jangan Jangan Ada Sesuatu Yang Haram Yang Mengalir Dalam Darah Aliran Darah Tubuh Kita Selain Itu Dikabulkan Atau Tidaknya Doa Kita Di Dunia Ini Adalah Hak Prerogatif Allah Kita Hanya Diperintahkan Untuk Bersungguh Sungguh Dan Yakin Dalam Berdoa Bisa Jadi Allah Menunda Mengabulkan Doa Kita Di Dunia Karena Ada Maslahat Yang Jauh Lebih Besar Yang Disiapkan Olehnya Maka Mari Kita Semua Pasrahkan Kepada Allah Yang Maha Kuasa Sungguh Dialah Yang Maha Mengetahui Dan Maha Bijaksana Wallah Alam Bissawab Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf atas kekurangan Wallah Alam Bissawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Saya Naun Sari Tinggal saya di depo Setelah Saya pernyatakan positif Akhirnya saya memutuskan Dari isolasi mandiri Di rumah selama Dua Produk Keling Yang saya gunakan Adalah Kayu Asmo PCO Kahani Omega Dan Susu Setelah Setelah Dua minggu Saya diantakan Sembuh Dari Dari COVID Dan Ketika saya nonton Paru-paru saya itu Sudah bersesih Kita bisa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Para Pemirsa Saya Ustadz Fadlan Mengajak Bapak Ibu Kita semua Ayo Kita membuat Investasi Masa depan Bersama Al-Fahmi Institut Gedung ini Sedang dibangun Untukkan Segala dukungan Dari kita semua Maka itu Saya mengajak Bapak Ibu Semua Hari-hari Dengan kebaikan Hari-hari Dengan berinfak Hari-hari Dengan bersedekat Hari-hari Dengan berwakaf Dan Sangat tepat Bapak Ibu Memilih Wakaf Bersama Al-Fahmi Institut Untuk Generasi Quran Makan Datang Rekeningnya Ada di BCA Pengamalan Dan BSM Ada di Bawas Ayo Dengan Al-Fahmi Institut Kita mencerdaskan Umat Dengan Al-Quran Untuk Indonesia Lebih Baik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh